Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel tempat berbagi informasi bermanfaat Baik teman-teman di video sebelumnya kita telah belajar cara untuk membuat data sekolah Misalkan dalam penggunaan penyilihan seperti ini Kemudian memiliki komentar seperti ini juga ya Kita telah share di video sebelumnya Kemudian kita juga telah belajar cara untuk membuat data siswa Data nilai Data ekstra kulikuler Dan kali ini kita akan belajar cara untuk membuat aplikasi rapot di bagian akhir ini ya Baik kita langsung saja Pertama kita akan coba untuk memanggil kolom per kolomnya ya Di sini kita akan panggil kolom dari data sekolah Berikut juga untuk nomor induk Kita akan membuat formula dengan memanggil dua kolom sekaligus Dan di video kali ini kita akan berikan formula yang berbeda dari formula-formula sebelumnya Atau dari rumus-rumus sebelumnya yang telah kita share Baik kita akan coba untuk membuat rumusnya Pertama di bagian ini Penggunaan upper ya Kita klik saja Kemudian kita cek di bagian data sekolah Mana data yang ingin kita gunakan Misalkan adalah jenis ulangan Ulangan akhir semester Kita klik saja langsung Di bagian ini kita hapus Karena kita hanya menggunakan cek 9 saja sebagai sumbernya Klik di sini sudah muncul ya Ini untuk memanggil satu kolom saja Berikut juga untuk nama madrasa Ini juga menggunakan upper Penggunaan rumusnya sama dengan ini Karena hanya memanggil satu kolom saja Kita klik di bagian data sekolah Dari sumber datanya Klik di bagian nama madrasa di sini Muncul juga ya Untuk bagian nama siswa Karena nanti memiliki data yang berbeda di sini Kita bisa menggunakan spin button di sini Kita perbesar terlebih dahulu untuk hurufnya Dan untuk spin buttonnya kita simpan di sini ya Dengan masuk ke bagian developer Masuk ke inside Dan buat spin buttonnya di sini Sebenarnya untuk spin button ini Kita telah share di video sebelumnya ya Namun kita akan coba saja Buat Untuk Sumbernya sendiri kita ambil dari sini Oke Nah ini kita coba atur Seperti ini ya Oke kalau sudah kita buat Kita masuk ke bagian nama siswa Dan untuk formulanya sendiri Kita bisa menggunakan upper Kemudian kita kombinasi dengan menggunakan Vlookout Untuk datanya ini Dengan mencari data dari Data nilai misalkan ya Kita ambil Datanya sampai Sini misalkan Kemudian kita ambil Untuk di kolom keberapa Oke Kolom kedua adalah bagian dari Nomor induk ya Kita cek kembali Berarti kita ambil dari kolom ketiga Kita ganti saja di bagian ini Nah Seperti ini ya Ini rumusnya Selanjutnya di bagian ini Kita akan memanggil dua kolom secara Bersamaan ya Atau sekaligus Caranya hampir mirip dengan Menggunakan formula Upper dan Vlookup Kita kombinasi Baik kita akan coba saja langsung Di bagian ini Sama dengan Upper Kita gunakan Vlookup Untuk sumbernya dari sini Klik Kita ambil datanya Di data siswa Kita coba ambil saja Sampai sini ya Ini sebagai contoh saja Kita bisa menggunakan Divining name Untuk Lebih leluasa Atau lebih sederhana Begitu Selanjutnya Kita tutup terlebih dahulu Dan kita akan gunakan Simbol Done Yang kemudian Kita akan Pisahkan dengan Menggunakan Slash Kemudian kita gunakan Dan kembali Ambil data Kedua Data kedua Di sini Untuk kolom pertama Kita akan Ambil di kolom Kelima ya Kelima dan ke enam Disini berarti kita Gunakan lima Dan disini kita akan gunakan Enam Kita enter saja langsung Nah Nah Disini muncul ya Secara otomatis Untuk dari penggunaan Phone ini sendiri Kita bisa ubah Seperti ini Atau dengan phone yang berbeda Untuk kelas sendiri Kita bisa ambil dari data sekolah Dengan formula yang sama Kita bisa gunakan Kita ambil datanya Dari data sekolah Klik bagian ini Kemudian Kita gunakan tutup kurung Kita gunakan simbol ini Dengan pemisah Ini ya Kita ambil lagi datanya Dari data ini Enter Oke Untuk semester sendiri Berarti kita bisa Menggunakan Pemanggilan Satu kolom Kita bisa langsung saja Klik di bagian kolom mana Yang akan kita panggil Misalkan ini Kita enter saja langsung Ini kita Hapus dulu Kita langsung enter Disini Untuk tahun pelajaran sendiri Kita akan ambil datanya Dari data sekolah juga Dengan cara Menggunakan formula yang sama Kita gunakan Open Selanjutnya kita ambil Datanya disini Tanda kurung Kita berikan Slash Untuk Pemisah ya Simbol kembali Ambil lagi datanya disini Setelah itu baru Kita klik bagian Enter Disini Muncul Karena memang data sekolahnya Belum ada ya Kita akan Masukkan datanya Misalkan Tahun pelajaran 2021 2022 Maka untuk data ini Akan secara otomatis Masuk ke bagian Tapot Nah Seperti ini Cukup mudah ya teman-teman Cara untuk memanggil Kolom per kolom Baik satu Dua Atau bahkan kita juga bisa Memanggil Dengan tiga kolom Secara sekaligus Bahkan lebih Begitu Dengan menggunakan formula yang Lebih sederhana Seperti ini Nanti untuk data-data ini Akan secara otomatis Muncul Bila mana kita Merubah data Di bagian data Sumbernya Bagian ini Ya Baik Saya kira itu saja Untuk video kali ini Nanti kita akan lanjutkan Bagaimana cara Untuk merubah Dari angka Menjadi huruf ya Di video selanjutnya Untuk itu Terus dukung channel ini Dengan klik tombol subscribe Dan share sebanyak-banyaknya Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.